Sikumbang merah penghisap kembang jilid 14 asmaraman SKH Oping HOO. Wajah gadis itu menjadi merah dan ia segera meloncat turun dari atas pembaringan, memereskan pakaiannya, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kaki hehehe. Kong cu, aku mengaturkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas kelancanganku tadi, gadis itu semakin kagum, akan tetapi juga jerih karena kini ia merasa bahwa pemuda ini bukanlah manusia biasa. Tidak mungkin ada pria, apalagi masih muda, yang mampu bertahan seperti itu, padahal keduanya sudah saling peluk dan saling bercuman di atas pembaringan dalam sebuah kamar. Padahal ia sudah siap menyerahkan diri dengan sukarlah. Dan pemuda itu demikian pandai merayu, demikian pandai bercumbuan. Selama hidupnya, belum pernah Syok Bibi mengalami hal seperti itu. Hehehe menyentuh kedua pundaknya dan menariknya berdiri, hehehe memandang wajah yang manis itu, tersenyum, kemudian memberi cuman mesra pada dahi yang halus itu. Syok Bibi, tidak perlu berterima kasih dan tidak perlu minta maaf. Uang itu hanyalah uang rumah judi, bukan uangku. Dan tentang maaf, terus terang saja, aku pun amat suka kepadamu, dan alangkah akan mudahnya dan senangnya kalau aku menuruti bisikan nafsu. Akan tetapi, orang harus lebih dahulu sadar, waspada dan memperhitungkan segala perbuatan, bukan membuta karena nafsu. Kalau kita menuruti nafsu sekarang, nanti kita berdua akan merasa menyesal sekali. Terutama engkau, Syok Bibi. Di sudut hatimu tentu akan timbul penyesalan karena engkau telah berhianat terhadap cinta pemuda itu. Nah, katakan kemana aku harus menyerahkan uang itu kepada hartawan Choa. Aku ingin urusan selesai sekarang juga, ah, jangan sekarang, Kongcu. Besok pagi saja, karena malam ini hartawan Choa tidak berada di rumah. Dia bermalam di rumah penginapan ini, ah. Bis ini? Kenapa Hei Hei bertanya heran? Gadis itu mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak tahu. Akan tetapi dia sudah seringkali begitu, bermalam di mana saja dan itu tandanya bahwa dia memperoleh seorang korban baru, seorang gadis yang baru saja didapatnya tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar dan terdengar suara seorang laki-laki, suara yang parau dan dalam, di mana kamar untukku? Harus yang paling baik tentu saja, tentu saja, tai ya. Di sana, di kamar paling kiri, sudah kami persiapkan, siok bi menaruh telunjuk ke depan mulutnya. Estetete, itu dia bisiknya. Hei Hei lalu membuka daun pintu dan keluar dengan tenang. Dia sempat melihat seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam bopeng. Dia terbelalak. Keiranya pemilik rumah judi, pemimpin dan kepala dari para bandar curang itu, bukan lain adalah hartawan yang sudah ada janji rahasia dengan istri Guilok, pemilik rumah penginapan dan rumah makan hoklai koanledia melihat pria tinggi besar itu memasuki kamar terbesar di sebelah kiri, dan dua orang tukang pukul atau jagoan yang bertubuh kokoh kekar berjaga di luar kamar itu. Istri Guilok itu, yang bernama Kim Hwa, si cantik genit, berjanji akan mengantarkan putri tirinya setelah lewat jam 12 malam ke kamar itu. Mempergunakan obat dius pula. Dia harus mencegah terjadinya peristiwa terkutuk itu. Kasihan nailing, gadis pembiam yang bagaikan bunga baru mekar itu harus dipetik secara paksa, direnggut oleh hartawan coa yang rakus ini. Dia pun cepat masuk lagi ke dalam kamarnya. Kiranya si tinggi besar muka bopeng itu kah hartawan coa katanya kepada Siok Bi. Pantas saja gadis jelita ini merasa menderita. Wanita muda mana yang suka menjadi selir seorang laki-laki seperti itu yang kelihatannya kasar dan bengis? Siok Bi mengangguk. Siok Bi, engkau pulanglah. Besok akan ku bereskan persoalanmu. Aku akan menemui dia di rumahnya dan menebus dirimu. Kemudian ku antar engkau ke rumah calon suamimu. Seok Bi merasa gembira sekali. Terima kasih, Hei Kong Cu. Terima kasih ia menghampiri dan merangkul lagi. Akan tetapi tiba-tiba dia menahan diri dan menatap wajah pemuda itu. Dua pasang netu saling bertaut. Bolehkah aku, Kong Cu Hei Hei tersenyum, mengangguk dan menerima ciuman hangat gadis itu, sebuah ciuman yang tidak lagi dicekam nafsu birahi, melainkan ciuman yang mengandung rasa haru, syukur dan terima kasih yang amat besar. Kemudian gadis itu melepaskan rangkulannya disertai isak tertahan, lalu keluar dari dalam kamar itu. Akan tetapi Hei Hei menangkap lengannya. Jangan, jangan lewat situ, lebih baik jangan terlihat bahwa engkau berada di sini, katanya dan dia membuka jendela, lalu membantu Soekbi meninggalkan kamarnya lewat jendela yang menembus ke dalam kebun yang gelap. Setelah Soekbi, Hei Hei menutup daun jendela dari luar karena Dela pun meninggalkan kamarnya untuk melakukan pengintaian dalam usahanya menyelamatkan aling dari ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Dela dalam sebuah kamar di rumah yang letaknya tepat di belakang rumah penginapan, bahkan bergangan yang dengan penginapan itu. Hei Hei menemukan orang yang dicarinya, yaitu Ailing. Kamar gadis itu cukup rapi dan bersih dan ketika Hei Hei tiba di luar kamar, ternyata Kim Hwa, ibu tiri gadis itu telah berada di dalam kamar. Kalau Ailing berpakaian sederhana saja, pakaian tidur yang longgar, sebaliknya Kim Hwa mengenakan pakaian yang indah seolah-olah ia hendak berpergian. Mukanya juga dirias dengan pesolek sekali. Hei Hei teringat akan janji wanita genik itu untuk berkunjung ke kamarnya lewat tengah malam, dan mukanya menjadi merah. Agaknya wanita genik itu memang bersolek untuk berkunjung ke kamarnya dengan maksud yang tidak sukar untuk ditebak. Sungguh kasihan sekali ayah kandung Ailing mengawini seorang wanita seperti Kim Hwa. Bukan saja selalu esiap untuk melakukan penyelewengan dan berjina dengan laki-iakil lain, akan tetapi bahkan tidak ragu-ragu untuk menjebloskan putri tirinya ke dalam lembah kehinaan, menjadikannya korban dan mangsa serigala berwajah manusia seperti hartawan coa. Ailing, kenapa engkau tidak mau makan? Makanlah, agar jangan masuk angin. Engkau tahu, kita mempunyai banyak pekerjaan dan kalau engkau jatuh sakit, kami akan sibuk bukan main, aku tidak nafsu makan dan kepalaku agak pening. Ailing mengeluh, biar aku akan tidur saja, tentu besok juga sudah sembuh, mana bisa tidur dengan perut kosong? Kalau begitu, biar kau minum saja obat masuk angin. Manjur sekali obatku, pemerian sin setung. Biar kuambilkan sebentar Kim Hwa lalu keluar dari dalam kamar itu dengan menyeret sandalnya. Ailing menarik napas panjang dan duduk di tepi pembaringan. Tiba-tiba muncul seorang pemuda di dalam kamar itu. Ailing yang sedang melamun, terkejut bukan main ketika melihat bahwa yang muncul seperti setan itu adalah pemuda yang tadi pagi sarapan di rumah makan dan dilayaninya, pemuda tampan yang amat ramah dan menyenangkan hatinya. Saking kagetnya, hampir ia menjerit, akan tetapi hei-hei cepat menaruh telunjuknya di depan mulut. S-S-T-T-T, tenanglah nona dan jangan berisik. Aku datang untuk membebaskanmu dari ancaman bahaya apa, apa maksudmu, Kongcu? Aku tidak mengerti. Gadis itu masih takut-takut dan bingung. S-S-T-T, dengarlah baik-baik. Ibu tirimu bermaksud mengorbankan engkau kepada hartawan coa, dan obat yang ia berikan itu adalah obat bius. Karena itu, ingat baik-baik, kalau ia datang memberikan obat, katakan saja bahwa engkau tidak suka dan agar ia sendiri yang minum obat itu. Mengerti gadis itu mengangguk dan masih bingung. Akan tetapi, ikuti saja petunjukku kalau engkau mau selamat, disik hei-hei dan pada saat itu terdengar bunyi sandal diseret. Sekali berkelebat, tubuh hei-hei sudah lenyap karena dengan cepat dia sudah menyelinap kebalik pembaringan itu, tertutup ke lambu dan lemari pakaian. Daun pintu kamar terbuka dari luar dan masuklah kim hwa dengan langkahnya yang gemulai. Ia membawa sebuah cawan terisi kairan merah yang berbau harum. Nah, ini obat masuk angin. Minumlah, Ailing sayang, agar tubuhmu terasa segar dan besok kau dapat bekerja dengan rajin. Minumlah, ia menyerahkan cawan itu dan Ailing memandang cawan itu dengan alis berkerut. Ia masih merasa heran akan kemunculan hei-hei dan semua ucapan pemuda itu. Akan tetapi, apa yang ia dengar dari pemuda itu bukan hal yang tidak boleh jadi. Ia tahu bahwa diam-diam ibu tirinya ini tidak suka kepadanya, apalagi ketika pada suatu hari ia pernah menegur ibu tirinya yang suka bercanda secara keterlaluan dan berlebihan dengan pegawai-pegawai pria. Ia bahkan berani menduga bahwa ibu tirinya itu tentu mempunyai hubungan gelap dengan beberapa orang pegawai. Maka, tidak akan mengherankan kalau ibu tirinya mempunyai tipu muslihat busuk dan menjerumuskannya kepelukan hartawan coa. Ia bergidik dan mi lihat betapa cawan itu seperti mengandung racun. Tidak, aku tidak mau minum. Aku mau tidur saja, harapkah suka minum saja sendiri obat itu katanya, teringat akan pesan hei-hei. Kim Hwa terbelalak. Sungguh ia merasa aneh sekali mengapa ucapan puterinya itu mempunyai kekuatan mendorongnya sehingga timbul suatu keinginan aneh dalam dirinya, yaitu untuk em minum obat dalam cawan itu. Tentu saja cawan itu berisi obat pemberian hartawan coa yang ia campur dengan anggul merah. Apa? Ku minum sendiri ia berkata penuh keraguan, setengah berbisik. Mi lihat sikap ibu tirinya ini, Ailing juga merasa heran dan teringat akan pesan pemuda aneh itu, ia pun menjawab. Benar, lebih baik kau minum sendiri obat itu dan kini terjadi keandahan dalam sikap Kim Hwa. Baik, ku minum saja sendiri, ku minum sendiri. Dan seperti dalam mimpi, ia pun lalu minum obat dalam cawan itu sampal habis. Setelah minum obat itu, Kim Hwa melepaskan cawan kosong yang jatuh berkerontang di atas lantai, ia berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang dan kedua matanya dipejamkan. Ailing memandang khawatir. Obat itu adalah obat yang mengandung bius, membuat orang kehilangan kemauan, juga mengandung obat perangsang sehingga orang yang minum obat ini dalam keadaan tidak sadar akan menjadi hamba nafsu birahinya sendiri. Kim Hwa mengeluh, lalu tanpa pamet ia keluar dari kamar itu, diikuti pandang mata Ailing yang masih bingung dan khawatir. Hei Hei muncul lagi, dipandang oleh Ailing yang masih menaruh curiga kepadanya. Akan tetapi pemuda itu tidak kena lakukan sesuatu yang tidak pantas, bahkan Hei Hei cepat berkata kepadanya, Ailing, cepat kau beritahukan kepada ayahmu bahwa ibu tirimu mengadakan pertemuan dengan hartawan Choa di dalam kamar terbesar di rumah penginapan Hoklaikuan. Suruh ayahmu pergi sendiri menangkap basah istrinya yang menyeleweng itu dan jangan takut. Aku akan melindunginya. Kim Hwa itu harus dihukum, Ailing, demi keselamatan ayahmu dan engkau sendiri. Cepat dan kembali Hei Hei berkelebat lenyap dari dalam kamar. Sejenak Ailing dengong dan bulu tengkruknya meremang. Apakah pemuda itu bukan manusia melainkan setan yang pandai menghilang? Ataukah dewa yang hendak menolong ia dan ayahnya? Ia tidak merasa heran mendengar betapa ibu tirinya menyeleweng, mengadakan pertemuan dalam kamar hotel dengan hartawan Choa. Akhirnya ia turun dan pergi ke kamar ayahnya. Bagaikan seorang yang kehilangan ingatannya, Kim Hwa melalui pintu tembusan menuju ke ruangan rumah penginapan Hoklaikuan. Yang dilingatnya hanya dua hal. Pertama mengantarkan Ailing ke kamar hartawan Choa, dan kedua pergi mengunjungi pemuda ganteng yang menarik hati, yang menginap di kamar nomor tujuh belakang. Akan tetapi, tubuhnya terasa demikian ringan dan ia tidak ingat lagi mengapa ia menjadi begitu, kepalanya juga ringan dan kosong. Ketika tiba-tiba He He muncul, ia tidak terkejut dan tersenyum genit. Apalagi ketika He He berbisik, manis, aku sengaja menjemputmu. Mari kita pergi ke kamarku sayang, Kim Hwa tertawa kecil dengan sikap genit lalu membiarkan dirinya digandeng oleh pemuda yang menarik hatinya itu. Dania malah menyandar dan mereka berdua berjalan sambil bergandeng tangan. He He tidak membawa wanita itu ke kamarnya, melainkan diajaknya menghampiri kamar besar di mana terdapat dua orang jagoan yang berjaga. Malam sudah larut, menjelang tengah malam dan suasana sunyi. Dua orang jagoan itu duduk di atas kursi, agak melenggut. Mereka tenang saja karena siapa yang akan berani mati mengganggu majikan mereka? Mari Ailing, marilah sayang, suara ini mengejutkan dua orang jagoan itu. Akan tetapi ketika mereka mengangkat muka, mereka melihat sekelebatan seorang pemuda bergandeng tangan dengan seorang wanita cantik. Anehnya, begitu mereka memandang, pemuda itu lenyap dan yang nampak adalah dua orang wanita muda yang sedang menghampiri mereka sambil saling bergandeng tangan. Ketika lampu gantung menerangi wajah mereka, dua orang jagoan ini cepat berdiri dan menyeringai senang. Mereka sudah tahu bahwa majikan mereka menanti datangnya istri pemilik rumah penginapan itu yang akan mengantarkan putrinya, dan ternyata kini mereka benar-benar muncul. Melihat betapa gadis manis itu seperti orang mabok, tahulah mereka bahwa gadis itu telah minum obat dius, dan istri pemilik rumah penginapan yang cantik genit itu senyum-senyum kepada mereka. Kedua orang wanita ini menghampiri pintu dan mengetuk tiga kali. Dua orang jagoan itu tidak menghalangi mereka, hanya saling pandang dan tersenyum-senyum penuh arti. Siapa mengetuk pintu terdengar suara yang parau dan dalam, suara hartawan Choa yang memang sejak tadi belum tidur dan dengan tidak sabar menanti datangnya Kim Hwa yang berjanji akan mengantar Gwi Ailing, si perawan jelita. Saya Kim Hwa, Taiya, saya mengantarkan Ailing. Harap buka pintunya mendengar suara ini, tentu saja hartawan Choa menjadi girang dan dia cepat membuka daun pintu. Mula-mula ia terkejut melihat bahwa yang berdiri di depan pintu adalah seorang pemuda yang tidak dikenalnya dan Kim Hwa, istri pemilik rumah penginapan yang genit itu, akan tetapi ketika dia berkedip dan mendengar suara Kim Hwa, saya Kim Hwa dan Ailing datang seperti yang saya janjikan, Taiya, dan dia membuka mata. Ternyata yang berdiri di depannya adalah Kim Hwa dan Ailing, gadis yang membuatnya selalu menelan air liur itu. Ah, engka sudah datang, manis katanya sambil menggandeng tangan Ailing. Mari masuk, manis Ailing menurut saja digandeng masuk, dan Kim Hwa tersenyum. Bersenang-senanglah Taiya dengan Ailing, saya harap Taiya tidak lupa kepada saya, hartawan Choa yang sudah tidak sabaran itu, hanya mengangguk dan menutup kembali daun pintu tanpa menguncinya karena bukankah di luar sudah ada dua orang pengawalnya, jagoan-jagoan yang dapat dipercaya menjaga di situ semalam suntuk. Kim Hwa lalu melenggang pergi. Eh, ih, nyonya muda. Hendak kemana? Apakah tidak mau menemani kami di sini sebentar menghilangkan dingin dan kantuk seorang di antara dua penjaga itu menegur dan menggoda? Kim Hwa hanya tersenyum. Lain kali saja, aku mempunyai keperluan lain, dan ia pun mempercepat langkahnya. Setelah tiba di tempat gelap, ternyata bahwa Kim Hwa ini bukan lain adalah Hei Hei yang tadi memergunakan kekuatan sihirnya untuk membuat metode dua orang jagoan dan juga metode hartawan Choa melihatnya seperti Kim Hwa, sedangkan Kim Hwa sendiri yang sudah berada di bawah pengaruh obat dius itu mereka lihat sebagai Gui Ailing. Hei Hei mengintai tak jauh dari situ. Tidak lama dia mengintai karena segera dia melihat seorang laki-laki gendut berlari-lari melalui pintu tembusan dari rumah Gui Lok, menuju ke rumah penginapan itu. Dia bukan lain adalah Gui Lok, pemilik rumah penginapan dan rumah makan hokelaikan. Agak jauh di belakangnya dia melihat pula Ailing berjalan dengan muka khawatir. Gui Lok yang menerima pelaporan puterinya bahwa istrinya mengadakan pertemuan gelap dengan laki-laki di dalam kamar hotelnya, tentu saja menjadi marah sekali dan dia langsung menuju ke kamar besar, kamar istimewa termahal di rumah penginapannya itu. Ketika tiba di depan kamar, dua orang tukang pukul mencoba untuk menghadangnya, akan tetapi si gendut Gui Lok berteriak lentang. Ini rumah penginapanku sendiri. Siapa berhak melarang dua orang tukang pukul itu tentu saja tahu bahwa Gui Lok pemilik rumah penginapan itu, maka mereka pun merasa sungkan, juga mereka terbelalak heran bukan main melihat Ailing berada di belakang si gendut itu. Bukankah tadi mereka melihat sendiri betapa gadis itu diantar oleh ibu tirinya memasuki kamar majikan mereka dan kini sedang dalam pelukan majikan mereka? Bagaimana kini tahu-tahu gadis itu berada di luar kamar tanpa pengetahuan mereka? Apakah tadi mereka bermimpi? Padahal mereka tidak pernah tidur. Bagaimanapun juga, melihat adanya gadis itu, hati mereka tidak khawatir. Kalau gadis itu tidak berada di dalam kamar majikan mereka, apa yang mereka khawatirkan? Biarkan si gendut itu membuat ribut, kalau majikan mereka yang kini tentu sendirian saja keluar, tentu si gendut itu yang akan mendapat kemarahan. Kiranya majikan mereka sedang tidur sendirian di kamar itu. Melihat dua orang penjaga itu tidak menghalanginya lagi, Guilok lalu menghampiri daun pintu kamar itu dan menggedor-gedor dengan keras. Buka pintu. Kim Hwa, engkau tidak perlu sembunyi. Aku sudah tahu bahwa engkau berada di dalam bersama laki-laki lain. Engkau perempuan busuk, pelacur hina, istri yang menyeleweng tak tahu malu karena Guilok dilanda kemarahan hebat, maka dia berteriak-teriak seperti orang gila. Tentu saja teriakannya yang keras itu membangunkan semua tamu dan sebentar saja, semua kamar di rumah penginapan itu terbuka dan para tamu sudah keluar dari dalam kamar untuk menonton pertunjukan menarik itu. Hei Hei juga keluar dari kamarnya, bersama para tamu ikut pula menonton. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Ailing yang nampak khawatir, dia berkedip dan menganggukan kepala, seolah memberi jaminan kepada gadis itu agar tidak usah takut karena ada dia yang akan melindunginya. Dan anehnya, melihat pemuda itu, hati Ailing menjadi agak tenteram, tidak lagi ketakutan seperti tadi. Hayo buka, kau perempuan laknat, pelacur hina tak tahu malu. Dor-dor-dor Cui Lok terus menggedor pintu dengan kemarahan meluap, apalagi melihat munculnya banyak tamu. Semua orang melihat dan mengetahui betapa istrinya telah menyelawing. Betapa malunya dia kalau tidak dapat membuat perhitungan dengan istrinya itu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya mereka yang sedang bermesraan di dalam kamar itu. Baru saja hartawan Choa dan Kim Hwa mendapatkan kenyataan yang mengejutkan hati mereka berdua, Kim Hwa mulai ditinggalkan pengaruh obat dius dan ketika ia sadar lalu mendapatkan dirinya dalam pelukan hartawan Choa, hampir saja ia menjerit. Mukankah seharusnya ia berada dalam pelukan pemuda tampan yang pandai merayu itu? Kenapa kini ia berada dalam rangkulan hartawan Choa yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, penuh bulu kasar, mukanya hitam dan bopeng? Bukankah seharusnya ailing yang berada di pelukan hartawan ini? Akan tetapi ia seorang wanita yang cerdik. Walaupun ia tidak mengerti mengapa bisa begini, namun ia pandai bersandiwara dan dengan manja ia lalu mempererat rangkulannya dan mengeluarkan suara rintihan manja. Sementara itu, hartawan Choa juga sudah tidak lagi terpengaruhi kekuatan sihir yang dilepaskan Hei Hei tadi, dan kini dia melihat bahwa yang dipeluk dan digumulinya sejak tadi bukanlah gadis yang dirindukannya itu, melainkan istri Gui Lok, nyonya muda yang cantik dan genit itu. Dia pun terkejut mengapa bisa terjadi perubahan ini. Padahal tadi, jelas dia melihat bahwa yang dibimbingnya masuk adalah ailing dan gadis itu tadi menurut saja tanpa melawan karena berada dalam pengaruh obat dius. Akan tetapi, mengapa kini mendadak berganti orang? Bagaimanapun juga, hartawan ini memang cocok dengan Kim Hwa dan biarpun dia terheran, dia tidak begitu peduli lagi setelah merasakan kehangatan tubuh dan kepandayan Kim Hwa merayu dan melayaninya. Dia pun mendekat semakin kuat dan keduanya tenggelam ke daam gelombang nafsu yang tak pernah mengenal puas. Mereka berdua sedang terlena di ambang kepulasan karena lelah ketika tiba-tiba mereka dikejutkan oleh geduran pada daun pintu kamar itu. Mendengar teriakan suaminya, tentu saja Kim Hwa terkejut setengah mati dan ia pun cepat melepaskan diri dari rangkulan hartawan Choa dan tergesa-gesa mengenakan pakaiannya. Ia lari ke jendela, hendak membuka jendela kamar itu, akan tetapi betapa heran dan khawatirnya ketika ternyata daun jendela itu macet, sama sekali tidak dapat dibukanya. Tentu saja ia menjadi panik. Melihat ini, Choawan GWL lalu menghampiri jendela dan dia pun mencoba untuk membukanya. Sia-sia belaka. Biarpun hartawan ini memiliki tenaga yang besar, namun daun jendela itu sama sekali tidak dapat dibukanya, macet. Hal ini tidaklah aneh karena macetnya daun jendela itu bukan sewajarnya, melainkan karena perbuatan hehehe. Sudahlah, tidak perlu gelisah. Biar aku yang bertanggung jawab kata hartawan itu, teringat akan kedudukan dan kekuasaannya. Apa artinya seorang GWL log baginya? Tapi, tapi suamiku di depan kamar. Dia akan marah. Huh, coba saja apa yang dapat dia lakukan kepadaku. Coba dia marah kepadaku kalau beraniku suruh hajar dia sampai mampus. Hartawan itu makin besar hatinya karena bukankah di depan pintu itu selalu ada dua orang pengawal yang menjaga keselamatannya? Mendengar ucapan hartawan itu, hati Kim HWA tidak menjadi lega, bahkan semakin khawatir. Diraihnya lengan hartawan itu dan ditahannya ketika ia hendak keluar dari kamar. Kau akan dapat menyelamatkan diri dengan mudah. Dia tidak berani mengganggumu, akan tetapi bagaimana dengan aku? Harap jangan tinggalkan aku di es ini. Coawan GWL mengerutkan alisnya dan mengibaskan lengannya sehingga wanita itu terpelanting ke atas pembaringan. Huh, jangan banyak tingkah kamu. Salahmu sendiri. Bukankah engkau berjanji akan mengantarkan ailing kepadaku di kamar ini? Akan tetapi, engkau sendiri yang datang menggantikan anakmu. Perempuan tak tahu malu Kim HWA terkejut dan tidak berani bicara lagi, hanya memandang dengan metel, terbelalak ketika hartawan itu membuka daun pintu kamar itu dan melangkah keluar dengan mengangkat dada. Guilok yang berada di depan kamar itu, sudah siap untuk marah-marah, akan tetapi begitu melihat hartawan Coa, nyalinya menjadi kecil dan dia hanya memandang bengong seperti berubah menjadi arca. Hmm, Guilok. Mau apa engkau lancang menggedor pintu kamarku? Bukankah kamar ini sudah kusua? Kau tahu, rumah penginapan ini dapatku beli, juga kepalamu dapatku beli. Mengerti mendengar bentakan hartawan ini, seketika keberanian dan kemarahan Guilok menguncuk dan kakinya gemetar. Maaf, Taya, tapi, tapi istriku, peduli apa dengan istrimu? Aku tidak memanggilnya ke sini. Tanyakan saja kepada istrimu sendiri. Tapi kau, yang sudah berani menggangguku, menggedor pintu kamarku secara kurang ajar, tidak dapatku maafkan begitu saja. Kau perlu dihajar tangan yang besar dari hartawan itu menyambar dan sebuah pukulan mengenai kepala Guilok. Plaksi perut gendut itu terpelanting dan jatuh. Hartawan Coa melangkah maju, siap menendangi kepala Guilok yang dianggapnya telah kurang ajar dan membuat malu kepadanya di depan begitu banyak orang. Maka, di depan para tamu yang sudah jadi penonton, dia hendak menghajar Guilok agar namanya kembali terang dan disedani orang. Kaki yang besar dan dilindungi sepatu kulit yang tebal dan keras itu menyambar ke arah kepala Guilok. Duk akibatnya, bukan kepala itu yang tertendang dan Guilok mengeluh kesakitan, sebaliknya malah hartawan Coa memekik kesakitan, mengangkat kaki yang menendang, memeganginya dan kaki yang sebelah lagi jingkrak-jingkrak. Serasa patah-patah tulang kakinya ketika tadi dia menendang, kakinya itu bertemu dengan sebuah kaki lain, yaitu kaki hehehe. Melihat ada seorang pemuda sederhana yang tadi menyambut pendangannya dengan tangkisan kaki, yang menyebabkan kakinya terasa nyeri setengah mati, hartawan Coa menjadi marah bukan main. Hajar dia. Bunuh dia teriaknya kepada dua orang pengawal yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Ketika mereka melihat majikan mereka menghajar Guilok, mereka diam saja. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa akan ada orang yang berani melindungi Guilok dan bahkan membuat kaki majikan mereka kesakitan. Pemuda lancang, berani kau menentang majikan kami dua orang tukang pukul itu mi loncat ke depan, menghadapi hehehe yang berdiri tegak sambil tersenyum tenang. Haha, kalian ini dua ekor anjing yang setia kepada majikan, sungguh pandai mengonggong. Nah, lanjutkan gonggonganmu agar semua orang melihat kalian. Kini semua orang yang telah keluar dari kamar masing-masing dan menonton keributan itu, terbelalak heran ketika melihat betapa dua orang tukang pukul yang tadi bersikap galak. Kini tiba-tiba saja mereka menjatuhkan diri berdiri di atas kaki dan tangan seperti binatang berkaki empat, dan mereka berdua segera menggonggong seperti dua ekor anjing yang sedang marah. Tentu saja gonggongan mereka tidak seperti anjing, dan mereka yang menonton, tadinya terbelalak keheranan dan mengira dua orang itu main-main atau mendadak menjadi gila. Akan tetapi keadaan yang lucu itu membuat mereka tidak dapat menahan ketawa mereka. Bahkan hartawan Choa sendiri pun lupakan kenyerian kakinya dan dia pun berdiri bengong memandang kepada anak buahnya. Apakah kedua orang pengawalnya itu mendadak menjadi gila? Sementara itu, Guilok yang tadi terhindar dari hajaran yang lebih hebat, sudah bangkit berdiri dan dia pun melihat peristiwa aneh itu sehingga sejenak lupa kepada istrinya yang menjadi biangkeladi keributan itu. Hei hei tersenyum dan menghampiri dua orang tukang pukul yang masih merangkak-rangkak itu, kemudian kaki kirinya bergerak dua kali dan dua orang tukang pukul itu sudah kena ditendang, terlempar dan terbanting jatuh. Agaknya setelah jatuh, baru mereka sadar akan keadaan diri mereka. Cepat mereka meloncat dan sudah mencabut gelolok dari pinggang. Lalu dengan kemarahan meluap karena mereka merasa dibikin malu di depan banyak orang, mereka lalu menerjang dan menyerang hei hei dengan bacokan golok dari atas ke bawah, ke arah kepala pemuda itu. Semua orang melihat dengan hati ngeri betapa dua batang golok itu dengan tepat mengenai kepala pemuda itu dan dengan mudahnya, seperti agar-agar saja, kepala itu terbelah menjadi tiga potong oleh dua bacokan itu. Akan tetapi, tidak ada darah keluar ketika tubuh yang terbelah menjadi tiga buah itu terkulai jatuh, mengeluarkan suara bising. Akan tetapi ketika mereka semua memandang, termasuk dua orang tukang pukul itu, terdengar seruan heran melihat bahwa yang terbabat buntung menjadi tiga potong itu sama sekali bukan tubuh orang, melainkan sebuah bangku panjang yang kini menjadi tiga potong. Pantas saja mengeluarkan suara bising. Kemana larinya pemuda aneh itu tadi? Kiranya, pemuda itu telah berdiri di belakang dua orang tukang pukul itu. Kini, tiba-tiba kedua tangannya menjambak rambut dua orang tukang pukul itu dari belakang dan sekali dia menggerakkan kedua tangan mengadu dua buah kepala itu, dua orang pengawal itu mengeluh, goloknya terlepas dan ketika hei-hei melepaskan kedua tangannya, mereka terkulai lemas seperti karung basah dan jatuh pingsan. Melihat ini, semua orang kagum dan juga terheran-heran. Hartawan Coa yang tadinya memandang bengis, kini menjadi pucat sukai. Apalagi ketika pemuda itu menghampirinya. Coa Wan Gwe, engkau pulanglah dan bawa dua ekor anjingmu ini. Sebentar nanti aku akan datang berkunjung ke rumahmu, ada urusan penting yang hendak ku bicarakan denganmu. Sekali ini Hartawan Coa tidak banyak cakap lagi. Dia maklum bahwa menghadapi pemuda ini, dia tidak berdaya. Dia harus mengerahkan semua pengawalnya kalau mau menghadapi dan menentang pemuda aneh ini. Dia lalu menendang-nendang dua orang pengawalnya. Mereka siuman dan terheran-heran, akan tetapi segera teringat akan keadaan mereka. Maka ketika majikan mereka memberi isarat, mereka pun seperti dua ekor anjing ketakutan. Lalu mengikuti Hartawan Coa meninggalkan rumah penginapan, bahkan melupakan golok mereka. Sementara itu, begitu Hartawan itu pergi, Kwi Lok menyerbu ke dalam kamar. Dia melihat istrinya masih duduk ketakutan di atas pembah ringan. Perempuan lacur. Tak tahu malu bentaknya dan dia pun menjambak rambut istrinya. Rambut itu terurai dan diseretnya tubuh wanita itu keluar kamar. Lihat semua. Lihat baik-baik perempuan ini. Ia bernama Kim Hwa dan dari pecomberan kuangkat ia menjadi istriku, akan tetapi kini ia melakukan penyelewengan dengan laki-laki lain. Ia tiada bedanya dengan seekor babi bertina, biar dibersihkan dan ditempatkan dimanapun, diberi tempat yang bersih dan baik, tetap saja babi bertina ini memilih pecomberan. Nah, mulai saat ini, ia bukan istriku lagi dan kuusir ia. Pergilah kamu, perempuan laknat. Ketika kau kupungut, engkau tidak mempunyai apa-apa, sekarang engkau pergilah dan boleh kau miliki pakaian dan perhiasan yang menempel di tubuhmu. Kalau saja mereka hanya berduaan, tentu Kim Hwa akan minta-minta ampun dan mempergunakan segala daya kecantikannya, segala ilmunya merayu untuk melemahkan hati suaminya dan agar dirinya daampuni. Akan tetapi apa hendak dikata, peristiwa itu terjadi di depan puluhan pasang metu yang menjadi penonton dan di sana-sini ia mendengar cemlohan dan celaan kepada dirinya, maka sambil menutupi mukanya dan menangis, ia pun lari keluar dari rumah penginapan yang tadinya menjadi miliknya itu. Beberapa bulan kemudian orang sudah mendapatkan dirinya menjadi kembang dari sebuah rumah pelacuran dari sebuah kota besar dekat kota raja. Sebelum Gui Lokdah putrinya, Gui Ailing, sempat mengaturkan terima kasih kepadanya, hei-hei sudah cepat menghilang dari kamar itu pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sambil membawa buntalan uang emasnya. Dan pagi-pagi sekali itu, dia sudah berada di depan pintu gerbang pekarangan gedung hartawan Coa. Ternyata pekarangan itu telah penuh dengan pasukan pengawal yang jumlahnya tidak kurang dari dua lusin orang bersenjata lengkap. Mereka itu telah diperingatkan oleh hartawan Coa agar berjaga dengan ketat dan terutama sekali menjaga kalau ada muncul seorang pemuda berpakaian sederhana yang memakai caping lebar. Hartawan Coa yang semalam mengalami kekagetan itu, setibanya di rumah mengumpulkan para pembantunya dan dia menjadi semakin terkejut dan khawatir ketika menerima laporan bahwa pemuda yang bercaping lebar, pemuda yang itu-itu juga, telah pula mengacau rumah judi, bahkan telah menggondol puluhan tel lemas yang dimenangkan dalam permainan dadu di mana pemuda itu menggunakan ilmu yang aneh seperti sihir. Dan dia pun teringat betapa dua orang pengawalnya juga disihir sehingga menggonggong seperti anjing, kemudian betapa tubuh pemuda itu kelihatan terpotong-potong, akan tetapi ternyata yang terpotong itu hanya bangku panjang. Jelas, pemuda yang itu-itu juga, pikirnya. Maka dia pun mengerahkan seluruh pasukan pengawal untuk melakukan penjagaan di pekarangan, di sekeliling rumah gedungnya, bahkan ada yang berjaga di dalam gedung dan di atas atap. Barulah dia merasa aman dan dapat tidur pulas. Ketika Hei Hei muncul pagi-pagi sekali, hartawan itu masih belum bangun. Ketika para penjaga itu melihat munculnya seorang pemuda yang memakai caping lebar, berdiri di depan pintu gebang, segera mereka menjadi panik. Tentu saja mereka itu gentar sekali karena mereka sudah mendengar cerita kawan-kawan mereka tentang sepak terjang pemuda itu di rumah judi, juga cerita dua orang tukang pukul yang menderita pengalaman pahit di rumah penginapan. Betapapun juga, karena kini di pekarangan itu dan di dalam rumah terdapat kepala-kepala pengawal yang merupakan orang-orang berkepandaian silap tinggi, mereka tidak menuruti hati yang gentar. Dengan memeranikan hati, mereka lalu mengikuti pimpinan mereka menyambut kedatangan pemuda itu. Terima kasih telah menonton!